Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jika rencana KPU itu benar dilakukan, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang profesional, terbuka dan akuntabel Alih-alih menjaga agar pemilu berjalan jujur dan adil, rencana KPU itu malah membuka celah korupsi Serta berpotensi kian membenarkan perilaku korup Lantas, pemimpin macam apa yang diharapkan lahir dari kualitas pelaksanaan pilkada semacam ini? Inilah editorial media Indonesia edisi Kamis 8 Agustus 2024 dengan tema KPU jangan aneh-aneh lagi Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redansi Media Group Jakabudi Santosa Mas Jakas, selamat pagi Selamat pagi, Iqbal Nggak aneh-aneh ya Mas? Seperti biasa? Biasa saja Biasa saja mengawali hari ini dengan editorial media Indonesia Dan kali ini kita mengangkat soal KPU yang kontroversial Apa? Akan rencana penghapusan aturan sanksi diskualifikasi Namun terkait dengan topik utama kita pada pagi hari ini Ini KPU jangan aneh-aneh lagi terkait dengan tadi sanksi diskualifikasi yang rencananya akan dihapuskan Kenapa media Indonesia menyeroti ini Mas Jekan? Ya, KPU yang sekarang itu kan banyak yang menganggap sering melakukan hal-hal aneh Ya, tidak hanya sekedar anggap Berarti kan banyak bukti bahwa cukup banyak komisioner KPU yang kena sanksi etik Bahkan terakhir itu sampai diberhentikan dengan tidak hormat Itu kan menunjukkan bahwa KPU itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya Sesuatu yang tidak seharusnya Mereka justru melakukan hal-hal yang aneh yang justru menjadi kontroversi di masyarakat Terakhir ini rencana mereka untuk meniadakan sanksi diskualifikasi bagi para calon kepala daerah Yang tidak melaporkan apa, laporan apa, pengeluaran-pengeluaran dan pemasukan dana kampanye Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan seorang kepala daerah yang punya integritas Yang punya kejujuran, yang mengedepankan transparansi ketika aturan yang memungkinkan untuk itu justru ditiadakan Ketika KPU justru ingin meniadakan sanksi yang semestinya bisa memaksa Para calon kepala daerah untuk transparan, untuk berintegritas, untuk jujur Dan ini yang sekali lagi membuktikan bahwa KPU periode sekarang itu justru Apa ya, membuat sering, kok sepertinya gemar membuat keputusan-keputusan yang justru kontraproduktif Terhadap upaya kita untuk membuat demokrasi semakin berkualitas Oke, dan mengerikannya kok seperti sebuah sistem gitu ya Nanti kita akan bahas lebih lanjut Itulah menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa, KPU, jangan aneh-aneh lagi Jujur harus kita akui Praktik politik uang seperti sudah lazim mewarnai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia Yang paling kasat mata dan sering terjadi adalah pemberian bantuan Baik berupa barang atau uang untuk memengaruhi calon pemilih Agar memberikan suaranya kepada calon atau kandidat tertentu Politik uang sejatinya bukan cuma perkara jual beli suara semacam itu Melainkan keseluruhan tindakan dalam setiap tahapan pemilu Yang dapat dipengaruhi oleh uang Termasuk dalam kegiatan kampanye Itu sebabnya sungguh aneh dan sulit diterima akal sehat Jika KPU justru berencana ingin menghapus sanksi Diskualifikasi pasangan calon kepala daerah atau CAKADA Yang tidak atau terlambat melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Atau LPPDK pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 Sebagai gantinya mereka mengusulkan sanksi berupa tidak boleh mengikuti kampanye Maupun tidak dilantiknya pasangan calon terpilih jika belum menyampaikan LPPDK sama sekali KPU beralasan sanksi diskualifikasi tidak diatur lewat Undang-Undang Nomor 10 Garis Miring 2016 Tentang Pilkada Rencana ini jika benar dilakukan Jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pemilu yakni profesional, terbuka, dan akuntabel Prinsip-prinsip itu diatur antara lain untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas Serta menegakkan praktik ketatanegaraan yang demokratis Maka sungguh aneh jika KPU sebagai pelaksana pemilu justru ingin merobohkan prinsip luhur itu Alih-alih menjaga agar pemilu berjalan jujur dan adil Rencana itu malah membuka kemungkinan celah korupsi Mestinya justru sanksi yang harus dipertegas Bukan malah membuat pelonggaran selonggar-longgarnya dengan menghapus sanksi Apa yang direncanakan KPU itu juga berpotensi kian membenarkan perilaku korup Lagi pula, kewajiban atas keterbukaan aset merupakan aspek krusial Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel Itu sebabnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Mewajibkan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Bagi calon kepala daerah Karena merupakan bentuk transparansi kepemilikan aset KPK bahkan sudah mengeluarkan edaran untuk penyerahan data itu Agar masyarakat bisa memantau Indikasi korupsi bisa terendus dari LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara Langkah itu penting untuk memastikan tidak adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar Yang bisa menjadi indikasi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan Penyerahan LHKPN calon kepala daerah merupakan bentuk komitmen kejujuran dalam tata kelola pemerintahan Calon kepala daerah yang tidak patuh memenuhi persyaratan itu patut diragukan integritasnya KPU yang belakangan banyak disorot lantaran kinerjanya yang ambur radul Dari mulai kasus dugaan asusila hingga sibuk dengan sejumlah tuntutan dari honor Perjalanan dinas hingga pembagian kendaraan dinas Sebaiknya memperbaiki diri Di saat masyarakat menunggu perbaikan kinerja KPU Lembaga ini justru malah membuat rencana yang aneh dan irasional Di satu sisi mereka menuntut hak-hak sebagaimana layaknya pejabat negara yang dibiayai rakyat Tapi di sisi lain mereka enggan melindungi kepentingan masyarakat Jika penyelenggara pemilu saja sudah menabrak asas dan prinsip pemilu Pemimpin macam apa yang diharapkan lahir dari kualitas pelaksanaan pilkada semacam ini? Harus tegas dikatakan KPU telah gagal menjadi lembaga yang objektif, independen dan menomorsatukan kepentingan bangsa Jangan keluhkan rakyat jika mengkritik mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi Dan melayani pihak dan golongan tertentu KPU jangan aneh-aneh lagi Dengan menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Nanti kami akan undang-undang untuk berpartisipasi Memberikan opini Anda melalui 0215839900 Namun kami harus cedat terlebih dahulu kami akan kembali Kita pulang bersama kami dalam editorial media Indonesia Dan kembali di editorial media Indonesia Pemirsa dan saat ini kita membahas terkait dengan rencana penghapusan sanksi diskualifikasi Pasangan calon kepala daerah yang tidak atau terlambat melaporkan LPPDK pada pemilihan kepala daerah 2024 nanti Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraine Mbak Titi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal, Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah sehat Mbak Titi Apa dampaknya kalau sanksi diskualifikasi ini dihapus dalam tahapan pilkada kali ini Mbak Titi? Ya, sebenarnya sanksi diskualifikasi itu bukan hanya untuk memberikan efek jerah Tetapi juga dia mengandung muatan pendidikan politik yang sangat kuat Kepada publik soal urgensi untuk patuh pada pelaporan dana kampanye Karena persoalan dana kampanye ataupun uang di dalam pilkada atau pemilu kita Itu semakin krusial ya Jadi selalu keluhannya soal makin mahalnya biaya pilkada Lalu kemudian tidak mudah untuk memenangi pilkada Tetapi kemudian ketika melihat laporan dana kampanye Laporan dana kampanye sama sekali tidak mencerminkan Keluhan-keluhan soal politik biaya tinggi tersebut Jadi mengapa kemudian laporan dana kampanye ini menjadi penting Dan bukan hanya penting untuk dilaporkan Satu dengan transparansi dana itu kita sebagai publik bisa menggunakannya Sebagai referensi di dalam memberikan pilihan Dan di saat yang sama itu juga bisa untuk melihat potensi benturan kepentingan Antara penyumbang dengan kebijakan yang dibuat oleh si kepala daerah Nah karena pentingnya posisi laporan dana kampanye itu Selain juga dia merefleksikan komitmen integritas ya Dari di calon kepala daerah Kalau memang dananya bersumber dari dana-dana ilegal Tidak ada perlu hal-hal yang dikhawatirkan untuk melaporkan Nah ketika kemudian dibuat laporan dana kampanye Penting untuk mematuhi Untuk tertib pada jadwal yang sudah dibuat oleh KPU Karena kepatuhan itu yang dicerminkan melalui ketertiban dalam melapor Sesuai tenggat waktu, sesuai dengan format laporan, melaporkan secara komprehensif Itu indikasi dari seorang calon kepala daerah itu memang punya tata kelola yang baik Sehingga nanti kalau dia jadi kepala daerah kita juga yakin begitu ya Dia akan mengelola anggaran dengan tertib, dengan komprehensif, dengan terbuka dan seterusnya Jadi KPU itu harusnya melihat Sebenarnya kan bukan hapusan sanksi sama sekali Tapi diganti begitu Istilahnya sanksinya diganti Nanti mereka tidak boleh mengikuti kampanye Atau tidak dilantiknya pasangan calon terpilih Jika belum menyampaikan LPPDK Menurut Anda apa ini tidak cukup sanksi itu? Bukan masalah tidak cukup Mas Iqbal Ini di tengah negara kita darurat korupsi ya Dan kemudian juga darurat dana-dana ilegal di pilkada dan pemilu Kesungguhan, kepatuhan dan juga efek jerah maksimal itu sangat dibutuhkan Lagi pula peraturan soal didiskualifikasi ini Itu kan sebenarnya memberikan tadi ya Selain efek jerah juga memaksa untuk betul-betul patuh Kalau sampai terlambat, sampai tidak melaporkan Pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai terlambat Kalau memang komitmen anti korupsi dan kepatuhan pada politik bersihnya tinggi Nah ini saya kira terobosan diskualifikasi itu Menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu kita ingin mengajarkan Bahwa aturan itu harus diikuti tanpa kecuali Yang kedua, aturan itu kalau tidak dipatuhi Karena dia kewajiban ya menyetorkan LPPDK itu Maka akan berkonsekuensi pada diskualifikasi Dan aturan ini sudah berlangsung di pemilu Walaupun di undang-undang pilkada tidak diatur Tetapi melaporkan itu wajib Yang namanya wajib kalau tidak diikuti Pasti ada konsekuensi Nah konsekuensi ini yang diatur oleh KPU Sejak pilkada 2015 Kalau terlambat maka diskualifikasi Karena tadi KPU-nya mau bilang Kan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Atau LPPDK itu adalah wajib Kalau sesuatu itu wajib Tidak dipenuhi Sesuai dengan kerangka waktu yang sudah diberikan Maka konsekuensinya ya diskualifikasi Bukan kemudian wajib Tapi kalau tidak diserahkan Nanti pelantikannya didelay Kalau seperti itu Ya tidak akan memberikan kepatuhan yang maksimal Karena pasangan calon akan merasa Ya tunda-tunda sajalah lapornya Padahal kita ingin melihat Yang namanya contoh deh Kalau di pemerintahan Kalau sudah diperintahkan tenggat Pengesahan APBD Kalau tidak Pasti ada konsekuensi Kalau kemudian tenggat Untuk laporan keuangan Untuk audit Pasti juga ada konsekuensi Nah hal-hal seperti itu yang Saya kira Patut Sangat disayangkan Terutama Mas Iqbal ini Untuk masyarakat juga ya Aturan soal diskualifikasi itu Sudah berlangsung sejak Pilkada 2015 Dipatuhi oleh partai politik Dipatuhi oleh pasangan calon Diterima dengan baik oleh publik Kenapa sekarang Justru alasannya Jadi karena tidak diatur undang-undang Maka kami tidak bisa mengatur Lalu yang praktik sejak 2015 Sampai Pilkada 2020 Itu apa? Karena itu yang kemudian Sangat disayangkan ya Hal yang progresif Hal yang baik Hal yang maju Artinya kalau misalnya ini nanti Sangsi diskualifikasi ini dihapuskan Apakah kekhawatiran akan Politik uang semakin marak Itu bisa saja terjadi Dan artinya KPI berkontribusi dalam hal ini? Bukan hanya kekhawatiran itu akan semakin marak Tapi Yang paling menyedihkan adalah Lembaga penyelenggara pemilu Yang harusnya punya banyak progresifitas Itu justru mengajarkan soal Toleransi untuk Tidak terlalu punya komitmen yang tinggi Pada kepatuhan terkait dengan Transparansi akuntabilitas dana Begitu Jadi ini Saya kira ini Pukulan kedua Setelah Banyak pukulan ya sebenarnya Soal keterwakilan perempuan Nah keterwakilan perempuan kan Eksesnya sangat panjang tuh Sampai Kemudian perintah Komutan suara ulang Dari Mahkamah Konstitusi Nah yang sekarang Peserta Pilkada Bisa saja merasa Ya tidak akan pernah bersungguh-sungguh Karena selalu akan ada Toleransi Dan seleksibilitas yang ditawarkan Oleh Kali tidak progresif Berarti ini sebuah bentuk kemunduran Mbak Titi Oh sudah pasti Ini pengaturan yang Sejak 2015 ada Tapi justru di 2024 Malah Derajatnya diturunkan Begitu Mas Iqbal Oke Baik Mbak Titi Terima kasih Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia Mas Sejak ini bentuk kemunduran Bukannya melakukan Langkah-langkah yang progresifitas Untuk mendukung iklim demokrasi Di Pilkada Tapi malah mundur Bisa dilaksanakan Jadi selama ini itu apa? Bisa dilakukan Selama ini pelanggaran undang-undang Berarti selama ini KPU Melanggar undang-undang begitu Kan ini pertanyaan Jadi alasan-alasan ini Menurut saya Justru Hanya sekedar Menjadi pembenar ya Bahwa KPU itu Sebenarnya ya Ingin bersikap ramah Terhadap calon-calon Kepala daerah saja Efek jerak itu Tidak bisa didapatkan Dari memberikan sanksi Tidak boleh ikut kampanye Atau tidak dilantik Ya Kalau dari Dari sanksi pengganti Itu kan sebenarnya Kan ada empat ya Pertama adalah Peringatan Kemudian dilarang kampanye Kemudian yang ketiga itu adalah Akan diumumkan kepada publik Dan yang keempat adalah Sebagai calon terpilih Ditunda Sampai mereka melaporkan LPPDK Tapi Kalau 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 Ini kan jauh lebih ringan Daripada Sanksi yang ada sebelumnya Di diskualifikasi Ini nanti bisa Dilantik Bisa terbilih Selama Sudah melaporkan LPPDK Kalau sebelumnya kan Enggak begitu dia melakukan Belanggaran Begitu mereka terlambat Begitu mereka tidak patuh Melaporkan LPPDK Ya dia diskualifikasi Dan itu emang Seharusnya yang dilakukan Oleh Oleh negara Yang diwakilkan oleh KPU Untuk membuat Apa Pemilu itu Betul-betul menghasilkan Apa Para pemimpin yang Punya integritas tinggi Yang patuh pada Pada peraturan Yang jujur Yang betul-betul Apa Baik Bagus Dalam Tata kelola keuangan Sehingga mereka bisa Bisa Jika publik itu bisa mengharapkan Pemimpin-pemimpin yang Mereka pilih Itu benar-benar yang punya kualitas Dilakukan sejak awal Sebagai bentuk edukasi politik Dan mereka bisa memonitor langsung Jadi kalau kita berbicara tentang yang diuntukkan Dan dirugikan Yang diuntukkan siapa Jika sanksi ini dihapuskan Yang diuntukkan jelas calon-calon kepala daerah Yang niatnya tidak baik Itu mereka akan semakin Apa Tidak baik itu maksudnya Seperti apa prosesnya Ya Salah satunya kan Banyak Banyak sumbangan-sumbangan Yang mungkin tidak Sesuai dengan aturan Misalnya Itu kalau Dilaporkan Dan Dinilai tidak Benar Itu kan bisa Ada sanksi Tapi kalau nanti Mereka Tidak melaporkan Kemudian hanya Dikasih sanksi yang Cukup ringan Kan mereka jadi tidak takut-takut lagi Untuk melakukan Ketidakpatuhan Seperti itu kan Jadi sebenarnya KPU itu Semestinya Seharusnya mengembangkan Sanksi-sanksi yang lebih Tegas Atau paling tidak Betul-betul Apa Menjalankan Apa Aturan yang sudah ada Terkait dengan sanksi itu Bukan malah membuat sanksi Yang justru Apa Lebih Lebih ringan Artinya akan semakin banyak Nanti Calon kepala daerah Yang akan membuka celah korupsi Seperti itu Ya bisa jadi nanti Mereka calon-calon kepala daerah Itu akan Ya Main berlambat-lambat Melamporkan Laporan awal Misalnya Kemudian juga Tidak terlalu peduli Dengan EPPDK Atau sanksinya Cuma sekedar Peringatan Dilarang kampanye Dan segala macam Dan seharusnya Mereka kan Mereka kan wajib Mematuhi Kewajiban itu kan Jadi kalau Cuma sekedar Sanksinya Malah diperingan Ya kita khawatir Mereka akan Semakin ambil Dengan kewajiban-kewajiban Seperti itu Jangan-jangan Bentuk kampanye mereka itu Bukan kampanye Yang ketemu publik Tapi di ruang gelap Itu sebenarnya Dikkhawatirkan Akan semakin subur ya mas Kan laporan Jika sanksinya Tidak menjerahkan Itu kan Sebagai sebuah kewajiban Agar publik Agar KP itu kan Bisa memonitorkan Ini dananya Dari mana Melebihi batas Sesuai yang Di Gariskan Atau tidak Kalau untuk Kepala daerah itu kan Untuk sumbangan dari Pihak swasta Badan hukum swasta Atau partai politik Itu kan maksimal 750 juta Kemudian untuk Dari individu Atau perseorang Itu kan 75 juta Itu kan Sudah-sudah Aturan-aturan itu Sudah dibuat Agar tidak ada Praktek-praktek Yang Akhirnya Bisa berbuntut Pada Persekongkolan Antara calon pemimpin Dengan pihak-pihak tertentu Ini yang sebenarnya Aturan-aturan Harus betul-betul Ditegakkan Harus betul-betul Dwajibkan Agar para calon pemimpin Itu patuh Terhadap ketentuan itu Bukan malah memberikan Kelonggaran Untuk bagi mereka Untuk Paling tidak Mengapikan aturan-aturan Seperti itu Baik Kenapa penting bagi masyarakat Untuk punya referensi Terhadap calon kepala Daerah mereka Yang dari awal Seperti bisa diukur ya mas Dari kemauan Dan kemampuan mereka Memberikan laporan tersebut Nanti kita akan bahas lebih lanjut Dan kami akan undang Dan untuk berpartisipasi Usai juga Tetap habis sama kami Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa kita masih membahas Terkait dengan rencana penghapusan Sanksi diskualifikasi Terhadap pasangan calon kepala daerah Yang tidak atau terlambat Melaporkan LPPDK Pada Pilkada 2024 kali ini Seperti biasa Kami akan berikan Anda Ruang Untuk menyuarakan pendapat Anda Masyarakat publik Dalam editorial media Indonesia kali ini Yang pertama kita akan sapa Ibu Upi Yang ada di Jakarta Ibu Upi selamat pagi Selamat pagi Bagaimana Ibu Menanggapi rencana penghapusan Sanksi diskualifikasi ini Ibu? Yang KPU ya KPU yang macam-macam Ya menurut saya sih Udah mulai jadi Ini tuh Masyarakat sudah tahu ya Ini Benda intervensi dari penguasa ya Gitu Ini Maksudnya dalam bentuk apa Ibu? Ya Mungkin ada Nanti ada Perubahan-perubahan aturan Atau Itu Bagaimana Kita nih Kemarin KPU-nya Sudah ganti Kepalanya pun Kalau masih Intervensi Buat sekali ya Maksudnya ya Saya Mengharapkan Para Agilisi Para Profesor-intervisor ini Atau para Angli ya Atau Anggitan Dewan ini Apakah bisa Mengawasi Dengan benar Untuk Pilkada Next September ini Apakah Benar-benar Fair Bagaimana menanggapi Gebrakan KPU yang terbaru ini Pak Saya Dengan tema Yang dipecah Saya Agak Apa Senyum 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 apa Dan pikiran saya Kenapa kemarin Di KPP Cuma Asimah Sari Yang diapakan Dikasih tindak Kenapa Saya harusnya Satu tandang Ya Saya tahu Dengan komisionernya Ini kan Yang Apa Ini Dagilan lagi Ada apa lagi Masa kan pas Laporan Tidak ada Sanksi Tidak Di Diskursi Contoh Kami Kita kan baru Memaksanakan Pemilu Kemarin Itu Para caleg Aja Semua Harus Nyiapkan Laporan Dan Kemanyinya LPDD Kanya Paling Takut Ini Sekarang Malah Mau dihapus Sanksinya Ada apa Ini Seharusnya Memang Kemarin Apa Ada KPP Itu Mencobot Semua Diganti Semua Kecual KPU Dengan komisionernya Semua Diganti Ini produk Lama Akhirnya Tengoklah Sekarang Muncul lagi Padahal 2015 Kata Ini Sudah dilakukan Sampai 2020 Kata Tilek Karena malah Mesti Adakan Ini Memang Apa Ini KPU Bingung Juga Kita Sanksinya Tidak Dihapus Tapi Diganti Pak John Sanksinya Tidak Dihapus Tapi Dihapus Sama 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 Sikbal Siapkan Dia Kalau Disiapkan Itu Artinya Tidak Kuat Disiapkan Nanti Selesai Baru Dia Dilanjikan Gitu Tapi Tidak Ada Ketegasan Jadi Orang Nanti Kita Bisa Dihukur Semuanya Dengan Uang Bisa Nanti Dikin 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 Aja Gitu Jadi Kalau Menyelang Dilanjik Siap Ada Dikasih Dikasih Tanyu Dipilek Dikasih Waktu Kalau Tidak Dilanjik Pak Bion Selamat Pagi Selamat Pagi Bang Hikbal Mas Selamat Pagi Silahkan Pak Bion Menengkapinya Oke Terima kasih Bang Hikbal Pertama Adalah Sikap Diku Sebuah Lembaga Kulitik Yang Tidak Independen Netral Dan Tidak Perintegritas Kenapa Karena Kalau Kita Coba Menyelidik Dari Napoleon Pada Partai Ketika Mereka Membuat Sebuah Kekuasaan Adidaya Ternyata Rakyat Dibelenggu Dengan Rompok-rompok Pro-demokrasi Untuk Mengugat Kepada Hirali-hirali Penjara Demokrasi Persoalannya Adalah Nah Kita Bicara Hukum Low Imposment Kembali Ketika Kita Bicara Hukum Mengjaga Maka KPU Ini Tidak Paham Terhadap Aturan-aturan Hukum Kenapa Karena Sebuah Kesepakatan Dalam Ilmu Hukum Itu Melaju Proses Menjadi Undang-undang Sebuah Kesepakatan Tadi saja Undang-undang Jadi Mereka Tidak Paham Apa Itu Proses Demokrasi Apa Itu Aturan Dan Lainnya Nah Jadi Dalam Prinsipnya Adalah Kami Tidak Sependapat Dengan KPU Untuk Melakukan Proses Amandengin Karena Itu Menjadi Produk Undang-undang Sudah Kesepakatan Itu Itu Satu Lalu Yang Kedua Dalam Proses Aturan-aturan Yang Dilakukan Oleh KPU Ini Ini Hanya Berpihak Kepada Katakanlah Papan Lampu Merah Yang Dilakukan Menjadi Kompok Birokrasi Mengintervensi KPU Dalam Hal Ini Semua Lembaga Negara Yang Ada Di Pemirsa Ini Di Intervensi Pemerintah Jadi Mereka Tidak Mereka Integritas Profesional Dan Mereka Lintas Membangun Negeri Kepada Proses Demokrasi Lalu Yang Ketiga Dalam Hal Ini DPR Jangan Diam Mereka Punya Lembaga Kontrol Untuk Memanggil KPU Ada Apa Kamu Ini Melakukan Proses Abang Demen Padahal Itu Sudah Benar Nah Jadi Dalam Hal Ini Prisipnya KPU Itu Harus Berjalan Sesuai Dengan Rel Daripada Aturan-aturan Yang Ada Jangan Dia Sebagai Gebir Pemerintah Mereka Diganya Oleh Uang Negara Oleh Pemerintah Mereka Matur Duhun Kepada Pemerintah Mungkin Itu Dulu Bang Ismail Baik Terima kasih Pak Bion Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Jadi Independensi Dan Integritas Yang Dipertaruhkan Disini Mas Tapi Ada Pernyataan Yang Menarik Ya Dari Idam Kolik Sebelumnya Tapi Kita Menanggapi Dulu Dari Para Penelepon Bagaimana Anda Menanggapi Itu Ini Menunjukkan Bahwa Publik Paling Tidak Tiga Penelepon Tadi Semakin Mempertanyakan Kinerja KPU Kenapa Mereka Tidak Memperbaiki Diri Misalnya Setelah Citranya Begitu Rusak Akibat Kejadian Sebelumnya Tetapi Justru Membuat Langkah Yang Di Mata Publik Justru Bertentangan Dengan Prinsip Demokrasi Yang Berkualitas Prinsip Demokrasi Yang Semestinya Terus Kita Pupuk Kita Semakin Sehatkan Bukan Malah Kita Membiarkan Demokrasi Itu Bertambah Sakit Itu Yang Menjadi Permasalahan Di Mata Publik Dengan Menghapuskan Sanksi Diskoalifikasi Apapun Alasannya Itu Akan Membuat Efek Jera Semakin Longgar Para Calon Kepala Darah Tidak Akan Takut Takut Lagi Untuk Berlambat Melaporkan Laporan Atau Bahkan Tidak Melaporkan Sambil Nanti Menunggu Terpilih Baru Dia akan Melaporkan Bisa saja Mereka Seperti Itu Jadi Mereka Sudah Sudah Menggunakan Dana Kampanye Yang Kemungkinan Tidak Sesuai Dengan Aturan Soal Nanti Laporan Urusan Belakang Soal Nanti Terkantung Menang Atau Kalahnya Itu Kemungkinan Kemungkinan Yang Semestinya Bisa Diantisipasi Oleh KPU Bukan Tidak Patuh Pada Tentuan Ketentuan Yang Sudah Dikariskan Undang Undang Yang dikhawatirkan Mas Jaka Tadi Kalau kita Menarik Bendang Merahnya Ada Kekhawatiran Tadi Di awal Jangan Jangan Ini Ada Suatu Bentuk Intervensi Yang Dikkhawatirkan Yang lain Adalah Ini Mempengaruhi Independensi Itu kan Ada Kaitannya Di situ Dugaan Dugaan Publik Ini Karena Mereka Sudah Berkaca Dari Pengalaman Pengalaman Sebelumnya Bagaimana KPO Itu Dalam Beberapa Kasus Mengindikasikan Bahwa Mereka Tidak Independen Bahwa Mereka Tunduk Pada Kepentingan Kelompok Tertentu Kelompok Kekuasaan Tertentu Jadi Publik Jadi Semakin Ada Kecurigaan Ketika Ada Langkah-langkah KPO Yang mereka Nilai Tidak Sesuai Dengan Prinsip Demokrasi Mereka Menduga-duga Apakah Ada intervensi Lagi Apakah Ini Ada Campur Lantangan Dari Pihak-pihak Lain Lagi Itu Saya Kira Sebuah Sikap Yang Lumrah Dan Semestinya KPO Menyikapi Tanggapan Takam Publik Seperti Ini Dengan Bersikap Hati-hati Dengan Bekerja Dengan Betul-betul Lurus Pada Rel Bagaimana Membangun Demokrasi Yang Baik Bukan Malah Sebaliknya Dengan Membuat Peraturan Peraturan Atau Paling Tidak Akan Membuat Peraturan Yang Sustru Mengganggu Proses Demokrasi Berjalan Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Ini Kalau Meng Rel Koridor Ini Berbeda Mas KPU Dengan KPK Pada Saat KPK Push Mendorong Supaya LHKPN Harus Segera Diserahkan Untuk Memenuhi Aspek Transparansi Nah Ini Malah Sebaliknya Begitu Anda Melihat Dari Komitmen Itu Sekali Lagi Laporan Kalau Bagi Para Pejabat Yang Sudah Menjabat Di Pemerintahan Itu Dia Punya Kewajiban Untuk Melaporkan LHKPN Tetapi Meskipun Kita Juga Masih Mempertanyakan Efektivitasnya Seperti Apa Karena Sekali Lagi Saksinya Juga Tidak Jelas Kok Di LHKPN Juga Tidak Jelas Kalau Nanti Pejabat Terlambat Tidak Melaporkan KPK Yang Merekomendasikan Keatasan Langsung Soal Nanti Atasan Itu Memberikan Sanksi Atau Tidak Selama Ini Kita Tidak Bisa Apa Menyaksikan Apakah Mereka Sudah Dikasih Atau Tidak Bahkan Antar Kementerian Antar Lembaga Sanksinya Juga Berbeda Beda Di Salah Satu Kementerian Misalnya Ketika Ada Berjabat Tidak Melaporkan LHKPN Dia Paling Dikasih Sanksi Cuma Teguran Peringatan 11-12 Tapi Soal LPPDK Lagi Jadi Apa Pentingnya Bagi Publik Mas Bagi Masyarakat Kita Memilih Kalon Kepala Daerah Untuk Punya Referensi Yang Bisa Didapatkan Dari LPPDK Ini Ya Gini Jadi Publik Itu Yang Diinginkan Oleh Kita Itu Adalah Pemimpin Yang Jujur Yang Dia Punya Integritas Yang Dia Sudah Terbiasa Dengan Transparasi Dengan Akuntabilitas Yang Dia Patuh Pada Ketentuan Ketentuan Yang Sudah Ada Itu Semestinya Menjadikan Referensi Bagi Publik Tapi Ketika Apa Upaya Untuk Itu Justru Diganggu Justru Dilemahkan Oleh Institusi Yang Semestinya Menguatkan Kita Jadi Bertanya Tanya Sebenarnya Institusi Ini KPU Ini Bekerja Untuk Siapa Untuk Apa Apakah Untuk Untuk Apa Untuk Sekedar Mereka Formalitas Apakah Mereka Justru Semakin Ramah Terhadap Para Peserta Pemilu Yang Mesti Dia Tegas Atau Malah Ramah Ataukah Demi Untuk Memperbagi Demokrasi Ya Kalau Untuk Memperbagi Demokrasi Jalankan Itu Peraturan Peraturan Yang Yang Betul Apa Punya Garis Lurus Untuk Memperbaiki Demokrasi Bukan Malah Mengubah Disitu Dibutkan Integritas Nanti Kita Kan Bahas Lebih Lanjut Karena Biar Bagaimanapun Masa Depan Bangsa Ini Ditentukan Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu KPU Republik Indonesia Nanti Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Indonesia Kembali di Editorial Media Indonesia Mas Jaka Saya ingin membacakan Kutipan dari hasil wawancara Dengan Mas Idham Kolik Komisi Merka PU Yang Menyatakan Bahwa Dalam pasal 76, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, UU Pilkada ini pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang. Nah, menimbang soal tersebut, jika mengatur lebih lanjutan teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan Undang-Undang. Karena jika itu dilakukan, akan membuat lembaga penyelenggara pemilu menjadi super body. Bagaimana Anda menangkapi itu? Ya, kalau itu alasannya, kenapa sejak 2015 aturan itu tetap ada? Aturan diskualifikasi itu tetap diperlakukan. Pilkada 2020 juga diperlakukan. Jadi menurut saya tidak sulit diterima alasan seperti itu. Dan tidak ada salahnya, selama itu tidak ada masalah kok. Dan itu tidak membuat KPU itu dianggap sebagai lembaga yang super body. Di atas undang-undang? Di atas undang-undang, saya kira tidak. Itu kan soal teknis kan sebenarnya. Soal teknis yang bisa dilakukan oleh KPU selama tidak melanggar undang-undang. Dan selama ini kan buktinya juga tidak ada yang mempersoalkan aturan diskualifikasi. Mestibu dalam undang-undang BKM yang tidak secara tegas diatur soal sanksi diskualifikasi ini kan. Jadi menurut saya, selama aturan itu baik bagi terselenggaran sebuah pemilu yang berkualitas. Pemilu yang bisa menghasilkan para pemimpin yang berkualitas, yang punya integritas. Itu ya tidak ada salahnya. Tetapi ketika justru dia ubah menjadi yang berpotensi untuk membuka celah korupsi, berpotensi untuk melahirkan kongkali-kong atau persekongkolan antara calon-calon pemimpin dengan para oligarki, berpotensi untuk membuat politik uang itu semakin merajalela, ya itu justru membuatkan langkah yang langkah-langkah mundur, bukan langkah maju. Dan ini yang perlu kita ingatkan kepada KPU. Ya menurut saya lebih baik buatlah aturan-aturan yang baik, yang tidak aneh-aneh. Seperti untuk menghapuskan sanksi diskualifikasi ini. Ini kan sudah ada pendaftaran nanti akan dibuka 27-29 Agustus, artinya tahapan sudah semakin dekat. Tentu kita melalui forum ini selalu melihat ke depan ya, Mas Jaka. Kita mengingatkan dan kita harapkan ada perubahan dan solusi karena ujung-ujungnya memang untuk kepentingan rakyat sebagai mereka nanti yang akan memilih calon kepala daerah. Jadi mengapa harus mendengarkan suara rakyat dan apa nanti yang akan, apa image-nya terhadap citra KPU itu nanti akan berdampak seperti apa terhadap sanksi diskualifikasi ini kalau dihapuskan? Ya kan pemilu itu yang menjalankan adalah rakyat, itu untuk rakyat kan. Ya jadi suara rakyat harus didengarkan. Yang pasti kan rakyat tidak ingin pemimpin mereka nanti itu yang tidak jujur. Saya kira tidak ada satupun rakyat kita yang ingin pemimpin mereka itu mereka yang tidak patuh pada ketentuan-ketentuan. Yang tidak patuh pada aturan untuk melaporkan laporan dana kampanye sesuai peraturan. Saya kira seluruh rakyat itu dengan para pemimpin itu itu betul-betul punya integritas, punya transparasi, mengedepankan akuntabilitas, dia baik dan hebat dalam tata kekeluarga keuangan. Sehingga nanti ketika dia memimpin, sifat-sifat baik seperti itu akan dibawa. Tetapi kalau sifat-sifat awalnya justru tidak berintegritas, tidak transparan, tidak patuh pada ketentuan, ya kita khawatir ketika mereka terpilih sifat-sifat seperti itu yang akan dijalankan dalam mengolah pemerintahan. Dan ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan. Jadi KPU menurut saya harus betul-betul mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terhadap kemungkinan untuk mengubah atau menghapuskan aturan soal disekualifikasi ini. Jangan karena berdalih, karena undang-undang tidak mengatur seperti itu, dengan alasan tidak ingin melebihi kewenangan yang diberikan dalam undang-undang, kemudian ingin mengubah seenaknya, meskipun sebelumnya sudah tidak ada persoalan apa-apa ketentuan soal disekualifikasi itu. Artinya peran KPU di sini sebagai lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dalam menentukan karakter-karakter kepala daerah yang nanti akan terdiri dan memimpin daerah-daerah di Indonesia. Baik buruknya pemimpin di Pilkada itu salah satunya ditentukan oleh aturan-aturan KPU. Selatunya ini, kalau aturan disekualifikasi bagi mereka yang terlambat atau tidak melaporkan LPP-DK itu dihapus, ya pasti akan lahir pemimpin-pemimpin yang mungkin juga sangat kompromi dengan perilaku-perilaku koruptif. Itu yang kita khawatirkan. Jadi menurut saya citra KPU itu kan tidak terlalu bagus ya. Kasus-kasus sebelumnya itu menunjukkan antipati yang cukup tinggi dari kalangan masyarakat terhadap KPU, semestika mereka memulihkan citra itu. Bahkan dari pucuk pimpinannya soalnya. Dari pucuk pimpinannya, Pak Asim sudah tidak ada. Sebenarnya KPU, komisioner KPU yang ada ini, tadi sampai Pak John Veto ya, dia bilang semestinya semua komisioner yang harusnya diganti. Itu kan menunjukkan bahwa begitu buruknya citra KPU itu di sebagian masyarakat, mereka harus memulihkan itu salah satunya cara. Salah satu caranya apa? Ya, tegakkan aturan yang sudah ada, aturan-aturan yang baik sudah ada harus betul-betul dilaksanakan, justru malah jangan melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap upaya kita menyehatkan demokrasi. Baik, masih ada waktu ya mas? Masih ada waktu, paling tidak jangan... Mepet? Jangan jadilah itu, Pak Pak. Kan ini baru rencana ini kan, jangan jadi dilakukan lah, menghapuskan diskualifikasi itu. Jangan sampai saat ini ada koruptor dan calon koruptor yang bersenyum mendengarkan peraturan ini. Terima kasih Mas Jagat. Sama-sama. Saya ada bergabung di Editor Media Indonesia Pemirsa, di saat masyarakat menunggu perbaikan kinerja KPU, lembaga ini justru malah membuat rencana yang aneh dan irasional, yang apabila nantinya diterapkan, jelas akan menabrak asas dan prinsip pemilu. Jangan keluhkan rakyat yang terus mengkritik kinerja KPU yang dinilai hanya memikirkan kepentingan pribadi, serta melayani pihak dan golongan tertentu, jika KPU belum juga mampu mewujudkan pemulihan adil dan berintegritas, serta menegakkan praktik ketatanegaraan yang demokratis. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbali Mawan dan selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.